Sejumlah seniman badut di Tasik Malaya menggalang dana untuk korban gempa dan tsunami di Palu. Para badut ini berkeliling ke sejumlah kota dan menggelar atraksi sulap untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat. Rencananya mereka juga akan datang ke Palu untuk menghibur anak-anak para korban gempa dan tsunami di Palu. Musibah gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah seniman badut yang tergabung dalam paguyuban seniman badut sulap Indonesia. Mereka berkeliling kota mengumpulkan donasi masyarakat dengan menggelar berbagai atraksi sulap. Kali ini para badut menggelar atraksi di taman kota Tasik Malaya pada kami sore hingga malam. Berbagai atraksi badut dan sulap ditampilkan untuk menghibur warga. Warga pun dengan suka rela menyisihkan sebagian uang mereka untuk disumbangkan kepada korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Rencananya komunitas seniman badut ini akan melanjutkan pengumpulan dana di Bandung. Bahkan mereka berencana untuk datang langsung ke lokasi bencana agar bisa menghibur anak-anak korban gempa dan membantu mengobati rasa trauma mereka. Jadi setelah Tasik, Bandung, sebelumnya kita sudah bikin juga di CFD Bekasi. Selain jalan dana ini apakah akan terjun langsung ke lapangan ikut traumah ini? Iya, jadi dari yang sudah-sudah kita selalu adakan anggota-anggota yang bisa dan siap hadir untuk langsung ke lokasi kita selalu ada. Dan kemungkinan untuk Donggala besok kita akan turunkan. Dana yang terkumpul di sejumlah kota rencananya akan disalurkan melalui lembaga-lembaga bantuan sosial baik di kementerian sosial ataupun lembaga sosial lainnya. Mereka berharap para korban bisa segera bangkit dan kembali beraktifitas secara normal.